Chasing ya Nah disini menentukan dari kuantitas Kuantitas apa? Informasi waktu Proses MRP nya bagaimana Terus kita gunakan untuk membuat pemesanan pembelian bahan baku Terus ditransmisikan kepada pemasok Sehingga memenuhi syarat sesuai dengan planning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya di channel kuliah teknokrat Yaitu bersama Latifa Pada video kali ini saya akan membahas Tentang materi production dan supply chain management Nah disini learning objektifnya Yaitu production yang dikelola Dari hulu ke hilir Lalu supply chain dari manajemen tersebut Tujuan pembelajaran kita pada kali ini Yang pertama itu mahasiswa Itu mengetahui bagaimana proses dari produksi Serta mahasiswa itu mengetahui atau memahami Dari alur supply chain management tersebut Nah production dan supply chain management Itu terkait tentang Masih tentang IRP Nah IRP ini dia berakar pada proses dari material Dari recruitment planning atau MRP Nah disitu Pasti mereka terhubung satu sama lain dalam perangkat runa Terus yang kedua material dari recruitment planning Dan perluasan proses kepada mitra dan rantai pasokan Nah supply chain itu sering dikenal dengan rantai pasokan Dari pengelolaan barang tersebut ya Nah bagian terpentingnya yaitu kita harus mengetahui rantai pasokan yang ada Poin yang ketiga Manajemen dari rantai pasokan tersebut Itu lebih efektif dan sangat penting Untuk keberhasilan dari suatu perusahaan Nah disini ya Dalam melakukan produksi gitu ya Kita harus bisa atau lebih efisien Dalam melakukan dalam menyaring permintaan dari pelanggan Nah perusahaan tersebut Mereka harus bisa mengembangkan Ibaratnya bisa kasarannya bisa memprediksi ya Memprediksi dari permintaan pelanggan itu bagaimana Terus jadwal pengirimannya bagaimana Dari produksi tersebut Ataukah lebih cepat dua minggu Atau terlambat seminggu dari sesuai dengan request Seperti itu Nah itu harus kita bisa prediksi atau perkirakan untuk kedepannya Terus ya dalam mengembangkan rencana produksi Itu ada beberapa tugas yang perlu kita perhatikan Seperti berapa banyak dari setiap jenis produk yang akan dihasilkan Dan kapan akan dihasilkan Lalu berapa jumlah dari bahan baku yang harus dipesan Ibaratnya dalam satu tahun itu berapa banyak Misalnya berapa ton Misalnya seribu ton Kayak gitu Nah kita harus bisa prediksi itu Sehingga perusahaan dapat meningkatkan Dari produksi tersebut Apabila kekurangan bahan nih Misalnya dalam satu tahun itu Otomatis produksinya juga terhambat Nah itu kita harus mengetahui Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu Lalu berikutnya Pendekatan ya Disini ada empat pendekatan Ada tiga pendekatan ya Yaitu Make to stock Terus Make to order Ada assembly to order Nah disini saya akan menjelaskan tentang make to stock dulu Nah make to stock itu maksudnya Produk yang dibuat ya Atau produk yang akan dijadikan stock Itu digunakan untuk mengantisipasi dari order penjualan Nah kebanyakan produk yang konsumtif dipakai oleh konsumen Kayak gitu Misalnya apa Yang sering dipakai oleh konsumen ini Misalnya lebih sering ke buku ya Buku tuh anak sekolah pasti dipakai Kayak gitu Percetakan pasti nyetak terus Kayak gitu Terus ada lagi apa Jagung kaleng misalnya Nah jagung kaleng ini sering digunakan Atau sering dipakai seperti itu Tapi kalau misalnya hasil karya apa Disitu panen jagung Mungkin gak jagung kaleng Jagung kaleng ini akan dikirim Selain di Indonesia Mungkin bisa dikirim ke luar negeri gitu Terus ada juga kamera Nah sekarang Indonesia itu Bukan hanya makanan aja ya Dari elektronik juga Mereka memproduksi kayak gitu Seperti kamera Terus ada juga perkembangan baru itu HP ya HP itu diproduksi di Indonesia Lalu kemasarannya itu dikirim ke luar negeri Kalau gak salah itu HP Oppo Oppo ya Oppo itu produksinya di Indonesia Nah itu adalah make to stock Yang poin kedua make to order Nah maksudnya Make to order ini adalah Produk yang diproduksi itu Memenuhi pesanan pelanggan tertentu Sesuai order Kalau stok tadi kan sesuai stok nih Misalnya satu tahun stoknya 10 ribu Nah itu harus ada stoknya Gitu Nah tapi kalau make to order Dia tertentu Hanya sesuai dengan request Order yang ada gitu Nah misalnya nih Perusahaan itu harus mengambil pendekatan ini Ketika produksi barang yang terlalu mahal Atau yang bonofitnya gitu Yang high classnya Itu mereka harus menggunakan make to order Nah agar apa? Digunakan make to order Agar menjaga stok Atau barang yang dibuat itu Lebih sempurna Dan spesifikasinya memuaskan pelanggan Nah sekarang nih yang lagi tren itu adalah Ini Xiaomi 12 Mi 12 Nah itu kan belum Ini nih Belum ada ya di Indonesia Masih pre order Nah inilah yang dinamakan make to order ya Jadi ketika kita request nih Misalnya di Sopi Di Lazada Kita request nih Kita bayar Nah nanti sebulan lagi baru datang barangnya Nah itu yang dilakukan oleh perusahaan Menggunakan pendekatan make to order Misalnya kalian Biasanya kan produk luar negeri itu kan lebih bagus ya Kita pesan dari luar Daripada yang di sini Mi sekarang kan yang lagi tren itu kan Mi 12 tuh Nah kalau kalian mengakukan order Berarti perusahaannya pakai pendekatan make to order Karena apa? Harganya itu Benefitnya itu lebih tinggi Ibaratnya bukan standar Sehingga orang tertentu atau kalangan Menengah ke atas yang bisa membeli Kalaupun mereka melakukan pencetakan banyak Atau produksi HP itu banyak Belum tentu laku Sehingga Apa namanya Ibaratnya kalau kita Nanam modal Itu hanya terkurung disitu aja Jadi modal itu gak berkembang Seperti itu Lalu ada Assembly to order Nah Kalau assembly to order ini Adalah produk yang diproduksi Itu menggunakan kombinasi proses Make to stock Nah jadi dia Kombinasi ya Nah kombinasi make to stock Dan make to order Ini maksudnya bagaimana ya Kombinasi make to stock Dan make to order Itu maksudnya Produk akhirnya dirakit Untuk urutan tertentu Dari pilihan make to stock Nah jadi Assembly to order itu Mereka pesen dulu nih Sudah mereka pesen Kita lihat stoknya ada berapa Lalu ordernya ada berapa Jadi dikombinasikan seperti itu Sehingga Apa? Komponen yang didapat itu Lebih sempurna Dan lebih Bagus lagi Kayak gitu Nah komputer pribadi adalah Merakit to order produk khas Nah contohnya Kita mau beli komputer nih Komputer rakit ya Atau PC Nah kita kan bisa Mengkombinasi tuh Isi dalamnya Misalnya motherboardnya Dengan kecepatan Seperti gaming Kita ganti Boleh Terus Keyboardnya Keyboardnya yang standar Tapi kita ganti yang Gaming Yang harganya misalnya 200 atau 300 Yang ada lampunya Yang ini kita boleh Makanya itu Kombinasi Makanya assembly to order Nah ini biasanya Budgetnya lebih High lagi Kayak gitu Dengan kombinasi Dengan Dengan permintaan tertentu Nah itu adalah Assembly to order Lalu kita lanjut Ini ya Planning dari proses Product Atau the product Planning process Nah disini ya Kita harus memiliki Perencanaan Dari produk Nah contohnya Bagaimana Misalnya nih Karewan itu Berinteraksi dengan sistem Interaksi SDM dengan sistem ini Atau human Ke sistem itu Maksudnya seperti ini Mereka melihat Stok yang ada Dari sistem Lalu mereka melakukan Request gitu kan Mereka melakukan Perhitungan By system gitu Sehingga mereka bisa Melihat persediaan Terus Penjualan kita Pada Bulan lalu itu Bagaimana Itu komunikasi Bukan mereka ngobrol ya Bukan ya Nah jadi komunikasinya itu Digunakan sistem tersebut Sehingga Manusia itu bisa Menganalisis dengan baik Kayak gitu Nah Jadi Apa namanya Perencanaan itu Kita harus tahu Berapa banyak Memproduksi Dalam satu tahun Nah nanti Sudah kita tahu Dalam satu tahun itu Berapa banyak Lalu kita bagi nih Kita bagi per bulan Sehingga keluar tuh Misalnya per bulan Dibutuhkan Hanya 10 ribu Nah Kalau misalnya 10 bulan Jadi berapa Seperti itu Jadi Satu tahun dulu Lalu dikerucutkan Menjadi per bulan Seperti itu Nah Dari perencanaan tadi ya Planning process tersebut Nah mereka ada Tiga prinsip penting Yang harus Diketahui Prinsipnya apa Yang pertama Itu mereka Menggunakan perkiraan Penjualan Dengan apa Mempertimbangkan Tingkat persediaan Yang ada saat ini Nah Contohnya Kita mau lebaran nih Nah pas mau lebaran Pastikan Banyak yang membutuhkan Misalnya Minuman Kue Apalagi sekarang Apa Masa-masa Ibaratnya Lebaran yang Agak sedikit longgar ya Sedikit longgar itu Tidak seketet Kayak masa-masa pandemi Kemaren Nah Jadi Stok kue yang dikeluarkan Itu misalnya Di gudang masih banyak Sedangkan Apa Permintaan tidak terlalu banyak Mereka pajang dulu nih Persediaan Semua persediaan dikeluarin Sampai habis gitu kan Nanti ketika sudah habis Baru mereka produksi lagi Seperti itu Terus yang kedua Mereka harus Memecahkan rencana Keseluruhan Menjadi rencana produksi Sehingga Lebih spesifik Untuk apa Untuk Melakukan ini Apa Interview Interview Internal Kayak gitu kan Terus melakukan Analisis dari penjualan Analisis dari produk Kira-kira Penjualan kita meningkat Atau tidak Seperti itu Nah itu Harus wajib Dilakukan Perencanaan produksi Secara keseluruhan Ya Agar apa Agar Mengecilkan Apa ya Tingkat kerugian itu Lebih kecil Itulah yang harus dilakukan Oleh Perusahaan Terus yang ketiga Gunakan Rencana produksi Kita itu Untuk menentukan Kebutuhan Bahan baku Nah ini kan Di awal saya udah bilang nih Ketika kita ingin Memproduksi satu tahun Bahan bakunya Kita butuhkan Berapa banyak Nah Jadi Rencana produksi itu Berjalan Atau sesuai dengan Request Permintaan yang ada Jangan sampai nanti Kita kekurangan Bahan baku Tapi Produksi kita Diminta Misalnya sebanyak Sepuluh terliun Kayak gitu Biskuit Kayak gitu Di Indonesia disebarkan Ternyata kita cuman punya Satu terliun Kurang berapa banyak Lagi terliun Nah itu makanya Diperlukan bahan baku yang cukup Nah itu ya Tiga Prinsip ini Penting diterapkan Agar tidak Mengurangi Defisif dari Perusahaan tersebut Nah disini Bisa kita lihat ya Ada alur SAP IRP Nah Ini adalah Alur dari Planning produk ya Disini bisa kalian lihat Ada sales dari Forecasting Ada starting dari Inventory nya Lalu kita turun ke bawah Sales dan operation Dari planning tersebut Lalu ada Demand dari Manajemennya Disitu dibagi lagi Ada MRP Terus ada purchasing Lalu ada detail Dari schedule nya Bagaimana Dan yang terakhir Baru melakukan Produksi Ya Atau production Nah Dari alur ini Saya akan menjelaskan Bagian-bagiannya Bagian yang pertama Alur ini Yang pertama Itu ya Sales dari Forecasting Nah Sales ini Forecasting ini digunakan Buat apa Saya jelaskan sedikit ya Disini kita gunakan Untuk peramalan Penjualan Dari proses Kita Namanya meramal ya Berarti kita Memprediksikan Memprediksikan Permintaan Di masa yang akan Mendatang Untuk produksi Perusahaan tersebut Agar berjalan Dengan lancar Itu adalah Sales dari Forecasting Terus yang kedua Yaitu Sales dan operation Dari planning 10 produk Dalam satu Hari Berarti ada Berapa produk Jangan sampai Perusahaan itu Berhenti produksi Terus yang Keberikutnya Perusahaan itu Harus membuat Produk sesuai Dengan perkiraan Penjualan Jangan sampai Produknya lebih banyak Sedangkan penjualan Yang dibutuhkan Sedikit Nah itu Hitung-hitungan Dari akutansi Biasanya ya Yang ketiga Dari alur tersebut Saya jelaskan Tentang demand Dari manajemen Ini tentang apa sih Sebenarnya Ini tentang Rencana produksi Itu dipecah Menjadi Waktu yang Lebih kecil Nah Seperti apa Angka produksi Mingguan Atau Harian Untuk memenuhi Permintaan Makanya Perusahaan itu Mereka buat Dalam satu tahun Satu tahun itu Satu hari Seperti yang saya bilang Harian Misalnya satu hari itu Sepuluh produk Wajib Seratus Sepuluh produk Satu produk Seratus Packaging Kayak gitu Nah Berarti kalau mingguan Mereka menghasilkan Berapa banyak Nah itu Makanya harus Diperlukan Manajemen Dari demand tersebut Nah itu Jangan sampai Terlewatan Poin ketiga Material Material dari Recruitment Planning Atau MRT Materialnya yang bagaimana Nah ini Pada proses ini Mereka menentukan Jumlah Dan waktu Pesanan Bahan baku Jadi Dalam sebulan itu Mereka produksi Berapa banyak Bahan baku Harus tersedia Sekian Nah itu Ya materialnya Terus Proses ini Pastinya Akan menjawab Apakah bahan baku Yang Apa ya Bahan baku Yang harus kita pesan Berapa banyak Jumlahnya Terus Kapan kita bisa Memesan bahan baku Tersebut Nah itu harus Terplanning Jangan sampai Tidak ada Planningnya Tiba-tiba Tidak produksi Dalam seminggu Rugi besar perusahaan Nah itu Poin 4 Lalu kita masuk Ke poin 5 Poin yang agak penting Purchasing Nah disini Menentukan dari Kuantitas Kuantitas apa Informasi waktu Proses MRP Bagaimana Terus kita gunakan Untuk membuat Pemesanan Pembelian bahan baku Terus ditransmisikan Kepada pemasok Sehingga Memenuhi syarat Sesuai dengan Planning Sampai jumpa Terima kasih Sudah menyatikan Video pembelajaran ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Serta Nyalakan Tanda loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan Informasi update Lainnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax